Khiap pemirsa Dinas Sosial Kabupaten Batanghari berkomitmen akan terus membedahi aksesibilitas fisik di Kabupaten Batanghari. Hal ini dilakukan sebagai langkah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Batanghari. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batanghari, Sofian, menyampaikan saat ini pihaknya bekerja sahabat dengan pihak-pihak terkait, guna menyediakan ruang-ruang publik yang rapat terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Sofian juga menjelaskan, saat ini hampir di setiap perkantoran yang ada di Kabupaten, sudah menyediakan ruang-ruang atau pelayanan yang rapat terhadap masyarakat disabilitas di Kabupaten Batanghari. Dengan adanya ruang publik untuk kaum di Babel, kami, itu sudah saya bilang tadi, semua OPD itu sudah beransur-ansur untuk pelayanan yang melalui penilaian umus meh setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, itu kami sudah menyediakan ruang-ruang publik untuk kaum di Babel. Salah satunya mungkin juga persiapan jalur khusus. Nah, itu adanya pelayanan kursi roda, ada juga tongkat, yang ada yang gaji empat, ada yang tongkat satu pasang itu. Dan juga ada tempat istirahat khusus kaum di Babel. Nah, itu sudah ada ruang-ruang publik itu terbuka untuk spesialis melayani kaum kaum di Babel. Kita silahkan cek di semua kantor, insya Allah itu sudah tinggal tingkat kesempurnanya yang belum. Tapi kalau semua layan itu sudah didepenuhi. Karena kami di Pemda, Pak Ayah Mulial, PA, itu setiap tahun kami ada penilaian dari Ombudsman RI Perwakilan Jambi. Nah, itu berkenaan dengan layanan terhadap masyarakat. Baik itu secara masyarakat yang romal, secara umum, maupun yang di Babel. Lebih lanjut, Sofian juga mengatakan, ke depan pihaknya akan terus membedahi aksesibilitas fisik di Kabupaten Batanghari, guna menciptakan Kabupaten Batanghari yang rapat terhadap masyarakat disabilitas.